Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di Cendikia Muda Wikidike Alhamdulillah selama sepekan dari tanggal 3-7 Juni 2024 telah diselenggarakan berbagai keseruan di Sekolah Islam Cendikia Muda Penasaran apa saja kegiatannya? Yuk langsung kita saksikan videonya TK Islam Cendikia Muda Seperti biasanya, pekan ini di TK diisi dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan Yuk kita saksikan cuplikannya Pekan ini, Soleh-Soleha di Playgroup sedang berlatih dengan giat untuk mempersiapkan assembly yang akan dilaksanakan pekan depan Semangat Soleh-Soleha! Kemudian Soleh-Soleha kelas TKA mengikuti berbagai kegiatan yang melatih kognisi, motorik halus, kekuatan otot jari tangannya, serta memperkaya perbendaharaan katanya Pada hari Selasa 4 Juni, Soleh-Soleha membuat pisau dari kertas lipat dan merobek gambar sesuai pola Keesokan harinya, mereka belajar mengucapkan kalimat sederhana menggunakan bahasa ibu atau bahasa lain dan bermain permainan melengkapi huruf yang hilang Tak kalah seru, Soleh-Soleha di TKB juga mengikuti kegiatan yang amat bermakna Setelah membuat sebuah karya maket dari barang bekas di sekolah, Soleh-Soleha belajar menceritakan karya yang dibuatnya kepada ibu guru dan teman-teman sekelasnya Kegiatan ini melatih rasa percaya diri siswa dan melatih kemampuannya untuk mengekspresikan diri dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar Kegiatan ini disiarkan secara langsung sehingga ayah bunda dimanapun berada juga dapat menyaksikan presentasi anaknya Sahabat Cendekian Muda juga bisa menyaksikannya loh di Youtube TK Islam Cendekian Muda SD Islam Cendekian Muda Pekan ini Soleh-Soleha di level 1, 2, 4, dan 5 mengikuti tahapan terakhir dari Simple Project Collaboration atau SPC yaitu presentasi Di level 1, Soleh-Soleha menceritakan kembali pengalaman field tripnya ke Gunung Tangkuban Perahu serta menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh ibu bapak guru tentang isi dari scrapbook yang telah dibuatnya Di level 2, Soleh-Soleha juga mempresentasikan scrapbook yang telah dibuatnya Scrapbook ini berisi materi dari semua mata pelajaran yang telah ia pelajari di sekolah dan saat melakukan field trip ke Arboretum Unpa Jatinangor Kemudian Soleh-Soleha level 4 juga mempresentasikan scrapbook buatannya Tapi tak hanya itu Soleh-Soleha juga mempresentasikan karya sains buatannya yang menerapkan berbagai jenis gaya yang telah mereka pelajari sebelumnya Tak hanya itu, siswa juga bermain peran dalam bahasa Arab dan Sunda untuk menjelaskan keragaman profesi di Indonesia Keren! Selanjutnya, ada yang berbeda di presentasi SPC level 5 kali ini Di mana Soleh-Soleha mempresentasikan proyek buatannya layaknya seorang reporter atau presenter yang sedang mempresentasikan berita di layar kaca Mereka pun membacakan karya sajak dan puisi buatannya Suasana kelas pun diubah menjadi seperti studio berita Lengkap dengan berbagai pelengkapan broadcastingnya Menarik! Semua presentasi ini disiarkan secara langsung di Youtube SD Islam Cendekia Muda Sehingga ayah bunda juga dapat menyaksikan presentasi ananda kapanpun dan dimanapun Barakallah Soleh-Soleha telah mengikuti SPC kali ini dengan antusias dan berhasil menyelesaikannya dengan baik Selanjutnya, pada hari Jumat 7 Juni Soleh-Soleha level 2 belajar menjadi seorang entrepreneur dalam marketing Selain belajar perhitungan sederhana, banyak hal lain yang siswa pelajari dari kegiatan ini Yaitu kesabaran, kemampuan berkomunikasi, adab-adab dalam jual-beli, rasa percaya diri, dan merasakan pengalaman menjadi seorang pedagang layaknya Rasulullah Soleh-Soleha SD Islam Cendekia Muda Makassar Pekan ini merupakan pekan review di level 1 Makassar Selain mereview kembali materi yang telah dipelajari Pekan ini Soleh-Soleha juga mengikuti tes hafalan Al-Quran Masya Allah, pekan ini Soleh-Soleha sudah sampai pada Surat Al-Bayinah hingga Surat Al-Lain Barakallah Soleh-Soleha semoga tetap semangat menghafal dan mempelajari Al-Quran SMP Islam Cendekia Muda Pekan ini Soleh-Soleha level 7 dan 8 memasuki masa ASAT atau asesmen sumatif akhir tahun Serangkaian asesmen akademik telah dilalui, dibarengi dengan asesmen sikap Di SMP, ASAT dilaksanakan dengan berbasis komputer Dalam setiap ujian yang dilaksanakan, siswa selalu diberikan penguatan bahwa Allah maha melihat Sehingga insya Allah siswa akan selalu berusaha untuk jujur Meskipun ia dapat dengan mudah mengakses search engine melalui perangkat yang digunakan untuk ujian Selain ASAT mata pelajaran, di SMP Islam Cendekia Muda ada juga ASAT sikap Penilaian sikap atau adab dan spiritualitas siswa merupakan aspek prioritas Dalam penilaian di SMP Islam Cendekia Muda Karena ini akan menjadi fondasi bagi aspek akademik yang akan didapatkan oleh siswa Agar menjadi insan yang bermanfaat Penilaian sikap diambil dari buku sabar yang sebelumnya sudah dibagikan dan diisi oleh siswa Barakallah soleh soleha semoga mendapat hasil terbaik Kemudian di pekan ini juga soleh soleha level 7 dan 8 mengikuti Munakosyah Tafid Munakosyah Tafid ini dilakukan untuk menguji hafalan Quran siswa Barakallah soleh soleha semoga kegiatan ini menambah kecintaan kalian pada Quran Dan membuat kalian lebih bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran Oh iya ada berita yang mengembirakan dari SMP Islam Cendekia Muda Alhamdulillah tim dari SMP memenangkan juara 1 dalam mini stamp challenge yang diadakan oleh Siakis Mengalahkan peserta lain yang termasuk di dalamnya siswa SMA Masya Allah keren Dan tak kalah membanggakan soleh soleha di OSIS SMP Islam Cendekia Muda Kembali menyetorkan sampah ke Bank Sampah 2 pekan lalu Kegiatan ini diharapkan menambah pengalaman bagi siswa untuk mengelola sampah dengan lebih bijak dan berkelanjutan Dan pada hari Jumat 21 Juni 2024 Akan diadakan open house SMP Islam Cendekia Muda di Hotel Nur, Bandung Untuk sahabat Cendekia Muda yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kurikulum SMP yang komprehensif Pendekatan unik kami dalam pendidikan Islam Atau ingin melihat langsung contoh-contoh kegiatan dan program unggulan sekolah Serta beragam yang telah diraih sekolah Boleh banget daftar sekarang Gratis, hubungi nomor yang tertera di deskripsi inbox ya SMA Islam Cendekia Muda Pekan ini para pemuda level 10 dan 11 masih berada dalam Pekan Project Tentang apa proyek di SMA kali ini? Yuk kita saksikan penjelasannya dari Bapak Iman Ahmad Jim Nasdial selaku penanggung jawab Steam Project Alhamdulillah para pemuda-pemuda SMA Islam Cendekia Muda pada Pekan ini telah memasuki Pekan Project Dan tema Pekan Project pada tahun ini Untuk level 10 mengusung tema SETS yaitu ada Science, Environment, Technology, and Society Para pemuda-pemuda level 10 proyek pada tahun ini yaitu mereka melaksanakan magang Yaitu simulasi bekerja pada dunia nyata Dan sebelum pemuda-pemuda SMA Islam Cendekia Muda level 10 magang Mereka menuliskan proposal pengajuan magang ke perusahaannya yang mereka tuju Dan mereka mengantarkan proposalnya itu didampingi oleh para guru pembimbingnya masing-masing Untuk level 10 selain melaksanakan magang Anak-anak itu akan melaksanakan pembuatan laporan magang Dan setelah itu pada pekan terakhir proyek pemuda-pemuda level 10 Itu akan mempresentasikan hasil magangnya di depan orang tua, guru Dan juga nantinya akan dinilai bagaimana cara pemuda-pemuda level 10 ini mempresentasikan di depan banyak orang Dan untuk level 11 pada pekan proyek tahun ini mengusung tema STEAM Project Yaitu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics Untuk level 11 pada pekan proyek tahun ini mereka melanjutkan dari yang semester sebelumnya Dengan tema Intelligent Technology atau Intech Dan pada tahun ini para pemuda-pemuda level 11 melaksanakan pembuatan produk dari berbagai macam teknologi yang mereka usulkan Ada yang VR atau Virtual Reality, ada yang Hologram, ada yang AR, Augmented Reality, dan lain sebagainya Dan para pemuda-pemuda level 11 SMA Islam Cendekia Muda Nantinya akan melaksanakan expo atau memamerkan karya produk hasil mereka buat Dan insya Allah pada expo nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024 Selain membuat karya produknya yang nanti akan dipamerkan dan dipresentasikan Dan pemuda-pemuda level 11 ini akan membuat artikel jurnal Yang mana artikel jurnal ini tindak lanjut dari semester sebelumnya Yaitu berbentuk GTI, Gagasan Tulis Ilmiah Dan pemuda-pemuda level 11 ini di semester ini akan membuat artikel jurnal yang insya Allah nanti akan dipublish di internet Dan selama proyek, para pemuda akan mendapatkan berbagai insight untuk memperkaya wawasan dan memudahkan pengerjaan proyeknya Salah satunya melalui field trip Pada hari Selasa 4 Juni, para pemuda level 10 melakukan kunjungan ke KPBS Pangalengan Di mana mereka mendapatkan wawasan tentang gambaran pekerjaan masa depan yang mereka inginkan Potensi-potensi pekerjaan atau bisnis dalam industri peternakan Skema biaya operasional perawatan hewan ternak Dan yang terpenting, para pemuda juga diberikan wawasan tentang bermacam job desk yang ada di peternakan Dan di perusahaan Berbagai posisi sentral di sana dan background pendidikan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan tersebut Kemudian, pada hari Kamis 6 Juni, para pemuda level 11 mengikuti field trip ke Hyundai Manufacture Bekasi Sesuai tema proyeknya, yaitu Intelligence Technology Selasalah belajar tentang teknologi manufaktur dari Hyundai yang sukses terutama tentang teknologi hybrid Dilanjutkan dengan kunjungannya ke Indonesia International Education Equipment Exhibition 2024 Dimana para pemuda mengeksplorasi berbagai teknologi dalam bidang pendidikan Oh ya, untuk sahabat cendekia muda di kota Bandung yang sedang mencari SMA yang nyaman, islami dan mengerti kebutuhan masa depan pemuda-pemudi Yuk datang ke weekend open house SMA Islam Cendekia Muda Boleh banget ajak ayah bunda untuk tur sekolah, mendapat informasi program sekolah yang menarik, juga berkenalan dengan guru dan berbagai fasilitas sekolah Di weekend open house ini ada spesial gift juga loh, jadi tunggu apa lagi? Yuk datang ke weekend open house SMA Islam Cendekia Muda setiap hari Sabtu pukul 9 sampai pukul 2 di SMA Islam Cendekia Muda, Jalan Pahlawan nomor 83 Bandung Sekolah Islam Cendekia Muda Alhamdulillah pada hari Kamis 6 Juni 2024, Sekolah Islam Cendekia Muda kedatangan tamu dari Laznah Pendidikan dan Pengajaran Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang Dalam kunjungan studi banding ini, kami berbagi informasi mengenai kurikulum God Center Education, Siroh Nabawiyah Best Learning, serta manajemen pendidikan di Cendekia Muda Bismillah, semoga kunjungan ini memberikan semangat kepada kedua belah pihak dalam membangun generasi Islam yang tangguh dan beradab, serta mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Alhamdulillah berbagai kegiatan yang penuh makna di pekan ini telah terlaksana Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi siswa dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan sahabat Cendekia Muda untuk SD Islam Cendekia Muda Bandung telah memenuhi kuota dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024-2025 Saat ini, kami masih membuka pendaftaran untuk calon siswa baru di TK Islam Cendekia Muda Bandung, SD Islam Cendekia Muda Makassar, dan SMP SMA Islam Cendekia Muda Bandung Oh iya, ada informasi penting untuk sahabat Cendekia Muda? Segera hadir Quranic Daycare by Cendekia Muda Daycare berbasis God Center Education yang kental dengan penanaman Tauhid dan pendidikan anak sesuai dengan perkembangan usianya Tempat di mana orang tua dapat mempercayakan putra-putrinya usia 3 bulan sampai 5 tahun Untuk bermain, bersosialisasi, dan berkegiatan dari pagi hingga sore hari dengan didampingi tenaga pendidik yang mumpuni Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memberikan masa depan cerah bagi putra-putri Anda dengan didukung oleh tenaga pengajar berkualitas dan lingkungan belajar yang nyaman Sekian Cendekia Muda Wigit Recap kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sampai jumpa di Wigit Recap pekan depan InsyaAllah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh